Hai Sobat Sisi Kata Ketemu lagi dengan Sisi Kata Pabrik mobil SMK baru saja dirismikan oleh Bapak Presiden Jokowi Hal ini menandai era baru dari salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang otomotif dengan brand SMK yang diklaim merupakan produk anak bangsa Produk pertama yang diperkenalkan adalah SMK Bima Mobil Niaga dengan jenis pickup dengan perkiraan harga di bawah 100 juta Namun dari euforia tentang peresmian mobil SMK ini terdengar kabar sumbang yang bahwa mobil produk dari Cina sangat mirip dengan Bima yaitu Jangan Start yaitu Jangan Start Truck Bentuk dan spesifikasi terlihat sangat mirip dan hampir susah untuk memperkenalkannya jonlet negara memperkenalkan karjah selamat menikmati Terima kasih telah menonton Tahu gak sih Kalau ternyata Cangan atau mobil Adalah perusahaan otomotif yang merupakan Badan usaha milik negara Republik Rakyat Cina Yang didirikan Sejak tahun 1862 Perusahaan ini berpusat di Chongqing Republik Rakyat Tiongkok Perusahaan ini mempunyai Induk perusahaan yaitu Cina Weaponry Equipment Juga dikenal sebagai cana Perusahaan ini adalah pabrikan mobil Cina Terbesar keempat pada tahun 2010 Perusahaan ini diketahui telah Begitu sama dengan beberapa pabrikan perusahaan Luar negeri diantaranya Ford, Suzuki PSA Buzot Citron Dan Mazda Pabrik yang dimiliki canaan sangat luas Dan penuh dengan fasilitas Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa ziet! Dan mahu menonton! telah membangun fasilitas produksi di Karachi, Pakistan dengan investasi 100 juta USD pabrik ini akan membuat kendaraan pengembang penggerak tangan kanan untuk Pakistan serta pasar penggerak tangan kanan lainnya unit chengan buat pertama di Pakistan diluncurkan pada 2 Mei 2019 dengan kapasitas produksi 30.000 mobil per tahun fasilitas ini akan menjadi lebih dari 7.000 insinyur dan peneliti yang bekerja di fasilitas RRND di Chongki Chang sendiri sudah memproduksi banyak berbagai jenis kendaraan dari sedan MPV, bis, dan kendaraan niaga dan sudah diekspor ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan bahkan Amerika demikian sobat sisi kata, semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita semua dan kedepan SMK mampu menjadi perusahaan otomotif besar di Asia Tenggara yang mampu mesejahterakan bangsa yang luar layaknya jangan di channel jangan lupa subscribe like dan tinggalkan komen karena subscribe itu gratis sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati